Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman sekalian Pemandangan ini Cukup Menarik dan Kurang begitu baik Soalnya Keris ada berapa Yang saya rendam 1,2,3,4,5,6,7 Ada 7 7 keris yang saya rendam Dan saya lupa untuk mengentasnya Kira-kira Sampai seminggu lebih Ini saya biarkan Termasuk ada Keris lintang kemukus Sampai begini guys Air Air kelapanya sampai keruh Begini Seharusnya Kurang baik sih Sampai lebih dari 3 hari Itu pun Kurang bagus Karena keris ini Mempunyai pori-pori Dan pastinya Cairan ini Meresap Meresap Tapi nanti Untuk menenggulangi Agar supaya Tidak Terjadi Korosi Yang banyak Mereka ada cara-cara Tukang merangki Yang Faham betul Ini Lupa Sampai seminggu lebih Tidak saya angkat Sampai Airnya ini Betul-betul keruh Guys Betul keruh Keruh banget Sampai kecoklatan Seperti itu Harusnya ya 2 hari Karena saya sibuk hunting Dan sibuk Buat Video-video Tutorial Akhirnya ini terbengkalai Tidak saya Ini Ini yang Lintang kemukus Guys Lintang kemukus Tapi langsung Luntur Ini Pak Trem Ini Masuknya Lintang kemukus Tapi langsung Bersih Langsung Ini Karetnya Bandar Lakut Ini 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 Langsung Lintur Tuh Ini Ini Kemarin Yang Tertutup oleh Karat Langsung Pamurnya Ini Sedikit Banyak Sudah tampak Guys Nah itu Sudah tampak Ya Pamurnya Ini Keris Bagus Terlalu Terlalu lama Kurang Bagus Sebetulnya Ini Karetnya Sampai Langsung Hilang Ini Sampai Kayak ada Lumut Terlalu Berkarat Berkarat Sudah Begitu Luntur Teman Teman Langsung Luntur Kerisnya Spesial Spesial Ini Wah Bagus Ini Teman Teman Bagus Teman Teman Rendaman Saya Ini Masih Ada Yang Belum Direndam Masih Ada Berapa Ya Ada 17 Masih Oke Teman Teman Terima Kasih Yang sudah Menyaksikan Kegunaan Dari Air Kelapa Ini Betul Betul Dahsyat Untuk Melunturkan Karat Karat Yang Ada Di Bilah Geris Wassalamualaikum Mara Wb Salam Budaya Terima Terima kasih.